Hai berjumpa kembali bersama saya Wong ganteng santunya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube Bagaimana mbak eh Oh yes asyik Hai gimana-gimana saya saya mau tanya boleh suaranya kalau pulang suaranya ini sekarang sudah sudah gimana mbak eh ini lho Mas saya mau konsultasi sedikit lah itu kemarin kan saya itu ini apa apply visa itu loh kan nggak bisa lanjut apply visa nggak bisa ini bisa apa di titolak istilahnya Oh kemarin nggak ada Hongkong kemarin baru kemarin sama ejen sama ejen pp no no immigration imigresi CC Samen sekarang ada di mana Hai sel saya pulang Indo terus ya itu kan itu hari itu gini ceritanya lah jadi awal boleh kan iya sameng ngomong bisa ditolak ditolaknya kayak gimana seperti apa kan aku nggak ngerti gimana ini ceritanya gini lho pas liburan itu saya akan datang nungguin temen saya di di spalaya ya istilahnya sepalah itu itu ya teruskan ada kayak pengecekan gitu loh Mas masa papa nah terus ini apa kan ya tetap dicurigai dong waktu saya disitu itu itu ya terus nunggu kayak inilah ya istilah di sidang kan gitulah gitu lah tapi kan saya itu nggak ada bukti ya enggak 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 masuk dimasukkan enggak ada bukti gimana mau apa masukin penjara kan nggak bisa gitu loh tapi tetap waktu saya renew kontrak itu ditolak gitu Hai Oke sih ya nah terus nah terus dikasih waktu satu minggu lah itu kan karena enggak ada bukti udah diselidiki hampir dua tahun telah itu Hai kayak tiap bulan itu saya itu tanda tangan gitulah ya istilah kan diselidiki gitu loh ya investigasi yes nah terus tetapi kan tetap nggak ada bukti nggak ada bukti memang saya nggak disitu cuma main tapi tetap itu saya itu ditolak ya itu kalau saya ke Makau tak umbama ini itu bermasalah apa enggak ya Hai pertanyaannya bermasalah apa enggak ya saya jawab enggak enggak ada hubungannya karena beda beda-beda nge-beda nge-beda country gitu beda data ya beda wilayah beda teritorial Hai Oke well terus sama saya ke Hongkong lagi pakai turis visa Hai Nah kalau sammen ke Hongkong terus jadi turis aku juga nggak bisa menjawab karena sammen ada rekod karena nggak punya karena ada rekod saya bukan imigrasi jadi yang bisa saya sampaikan ya sammen coba supaya kita tahu kalau nggak dicobakan kita nggak tahu karena nggak bisa kita menduga-nduga ya misalnya Oh bisa mbak Oh enggak mbak enggak bisa begitu kan karena di pen on official ketika bisa dan sammen ada rekod catatan tadi sampai ada di spa lah katanya di spa cuman main ya kan di spa itu saya nurang satu kali itu tok kok dengerin saya ngomong dulu dengerin gantian saya yang ngomong ya mbak jangan membela diri jangan membela diri dari cerita sammen itu saya masih ngerasa ada yang janggal dan aneh gitu sammen main di tempatnya spa ya terus sammen di misalnya kayak digrebek terus ditangkep ya kan digrebek ditangkep sammen nggak nggak di penjara dibiarkan ya balik ke majikan aku nggak ngerti sammen nggak cerita tapi tiap bulan sammen harus lapor itu ada yang janggal mbak paham nggak kalau sammen ada di tempat majikan dan ada majikan sampean nggak mungkin sampai prosesnya seperti itu gitu kok setiap bulan disuruh lapor tapi nggak tahu loh ya ini tapi pikir pikiranku sendiri ya muga-muga pikiranku salah tapi janggal gitu loh mbak bisa dipahami nggak ya of course saya bisa memahami lah of course lah nah gitu loh jadi jadi ada yang ada yang janggal dalam benak saya tapi makanya dan sammen kemungkinan juga tidak akan mau mengungkap cerita itu it's okay fine kita bahasnya makau oke anggap aja hongkong seperti itu sudah selesai persoalannya sammen dan ketika sammen bertanya mau pakai turis dan semuanya itu silahkan dicoba saya tidak berani memastikan ya kan karena sekali lagi cerita itu masih menurut saya absurd belum totally semua sammen ceritakan ada something yang hide in sammen masih hide ya satu oke jadi silahkan dicoba tapi kalau sammen kerja di makau bagi saya menurut saya boleh kalau di makau ya silahkan langsung datang ke makau saja nggak usah pakai PT-PT yang ada di Indonesia yang ke makau karena pada prinsipnya kalau asisten rumah tangga di makau itu sebenarnya tidak ada MOU nya pemerintah Indonesia tidak bekerja sama di sana jadi kalau asisten rumah tangga tinggal datang ya cari majikan cocok ya sudah kerja beres kan gampang makau itu kalau sama majikan cocok sikung dua hari beres kalau sammen juga nonton konten saya kemarin yang tentang di makau ya beres ya tapi gini loh mas di makau itu kan saya nggak pernah maksudnya I don't have any experience in makau gitu loh nggak tahu apa-apa gitu loh di situ itu terus kalau situ tujuannya kan maksudnya kan bandara kan ya ke bandara kemana karena karena saya nggak tahu disitu kalau sammen nggak tahu ya sudah sekarang sammen di Hongkong kan apa di Indonesia saya pulang Indonesia oh ya sudah sammen berangkat aja ke makau nanti tak kasih nomor teleponnya temanku yang ada di makau silahkan hubungi aja atau kalau sammen ya nanti dengerin sebentar saya belum selesai ngomong setiap saya belum selesai ngomong jangan dipotong dulu mbak biar infonya sammen komplit jadi gini kalau nggak nanti tunggu konten saya saya akan upload facebooknya majikan-majikan di makau jadi sammen bisa apply eh sammen bisa komunikasi dulu sama majikan WAWA atau inbox atau apa baru sammen berangkat kalau cocok itu lebih enak jadi nggak lewat-lewat calo lewat-lewat calo bahaya ruwet mumet wesh sammen mau nanya apa lagi enggak saya tuh nggak kerja di ini saya nyarinya kalau di makau itu kerja di nggak di majikan di luar oke kalau sammen kerjanya di luar oke kalau sammen di luar sammen cari aja lowongan kerja di makau yang perusahaan yang gede-gede kasino cleaning service atau apa gitu boleh karena apply itu jauh lebih murah biayanya yang penting sammen punya experience apalagi sammen punya experience spa ibaratnya punya experience tentang no spa spa itu nggak 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 idilah ya sudah jadi kalau pekerjaan kemarin beberapa hotel apa namanya bartender kemudian cleaning service dan apapun itu semuanya hotel di makau itu banyak sekali tinggal sammen tinggal temukan lowongannya saja tapi kalau sammen tiba-tiba datang ke sana nah itu jadi makanan calo pekerjaan itu banyak soalnya di makau cuman lubang dan celahnya perusahaannya ini loh yang harus kita dapat informasinya yang valid dan akurat saya sendiri masih belum dapat gitu yang lebih banyak itu justru teman-teman yang ada dari bali halo karena ada kerjasama di beberapa hotel di bali dengan hotel yang ada di makau begitu mbak berarti nggak ini ya nggak usah calling visa ini itu ya kalau disitu nanti kita nyari information lagi terima kasih terima kasih bapak atas informasinya siap thank you thank you thank you thank you so much bye oke teman-teman semuanya ya keabsultan berita dan informasi karena memang dia tak pikir ya mbaknya bertanyanya hanya sebatas aku tanya ini kamu jangan nanya-nanya yang lain nggak mau menginformasikan hal-hal yang lain jadi nggak apa-apa yang namanya juga privacy-nya seseorang kan kita juga tidak bisa maksain dan harus diceritakan privacy-nya kan jadi seperti itu sih saya rasa buat teman-teman semuanya sekali lagi tetap makau istimewa dan luar biasa masih banyak potensi dan peluang cuman bahasa sekali lagi bahasa kemampuan good looking dan semuanya jadi jangan cuman berharap pada aku mau bayar itu nggak nggak kepake sekali lagi bayarnya pekerjaan yang benar-benar resmi yang benar-benar di company atau di perusahaan itu bayarnya cuman sekitar 2.000 sampai 3.000 kemarin ada yang dari Makau yang cerita jadi itu kesaksian mereka 2.000 3.000 itu karena memang urus apa ya dari kantor riwariwi mondar-mander dan semuanya 3.000 sampai 4.000 makanya kalau ada berita sampai 7.000 ternyata saya salah juga 7.000 15.000 itu sudah kena calo banyak makanya lebih berhati-hati dalam menggali informasi pekerjaan selain asisten rumah tangga di Makau hitungannya kan pekerja profesional walaupun itu cleaning service walaupun itu di spa walaupun itu room service atau apapun yang ada di Makau banyak banget pekerjaannya oke keep stay tune di youtube channel and see you next video bye bye